Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita mendapati Jauh dari Bahaya Khamar Dan saat ini Saya akan Menjelaskan sedikit Untuk kita semua, terutama diri saya Tentang bagaimana Sikapnya kita terhadap Minuman keras Wah ini minuman keras Bagaimana sikap kita Sikap kita terhadap Khamar yang pertama adalah Tidak coba-coba Jangan coba-coba Memakai atau minum Khamar Apa itu khamar? Miras Apa itu miras? Minuman keras Kenapa? Karena bahaya dan Dampaknya Mudaratnya sangat besar Sangat besar Terhadap Baik bagi diri sendiri Keluarga Masyarakat Bahkan bangsa dan Bernegara Itulah sebabnya Sangat dilarang Apalagi kalau minum Oplosan Karena mengandung Alkohol Yang dapat menyebabkan Dan merusak Fisik kita Mental kita Dan masa depan kita Kemudian Khamar Judi Berkorban Atau mempersembahkan sesuatu Untuk berhala Dan mengundi nasib Semua itu adalah Rijis Rijis Apa itu? Rijis Sikap dan perbuatan Sangat Sikap dan perbuatan Atau amal yang sangat terjelas Sangat terjelas Buruk Keci Cici dan kotor Bahkan bisa Bermakna najis Nah itu ya Jadi Yang ketiga adalah Bagi pihak yang berperan Dalam pembinaan umat Pentingnya melakukan Pentahapan Fase-fase Dari mulai yang ringan Sedang dan berat bersama-sama Menemukan kenapa ini Boleh Dan itu tidak boleh Jadi mereka membutuhkan Suatu penjelasan Kenapa sampai diharamkan Dan kenapa Disuruh untuk Ditinggalkan Kenapa ini Diperintahkan Dan apa Keistimewaan Kemampuatannya Buat kita Nah itu Bagaimana kita Sikap kita lagi Terhadap kamar Yang berikutnya Mengadapankan Pola hidup bersih Lahir Maupun Batin Ya Menjauh sikap Dan perilaku Yang menjadikan Kehidupan Rugi secara cepat Dan drastis Tetap menjaga akalnya Agar tetap Sehat Nah Ini adalah sikap Terhadap Minuman keras Atau kamar Ya Kata Minuman keras Keras Nah itu Minuman keras Itu adalah Bujukan Setan Bujukan Setan Maka Salah satu sikap Terhadap minuman keras Jangan coba-coba Yang kedua Mengetahui Hamar Jujib Berkurun Terharap Selain Allah Kepada Berhala Mengundi Nasib Semua itu Adalah Rijis Yaitu Rijis Adalah Apa Sikap Dan perbuatan Yang sangat Terjelah Buruk Kijik Kijik Ya Maka bisa Bermakna Najis Kemudian Bagi pihak Berperan Untuk membina Umat Supaya tidak Putus semangat Untuk Menasihati Berperan Melalui Fasil Yang sedang Sampai Berat Kemudian Mengadapankan Pola hidup Sehat Oke Demikian Mudah-mudahan Kita dapat Mengetahui Tentang Sikap Terhadap Dan bisa Kita Memahaminya Dan bisa Kita Mengamalkan Dalam Tidupan Sehari-hari Dan Kalau Memang Bermunfaat Kita Mengajarkannya Kepada Diluar Dari Kita Demikian Wassalamualaikum Wabarakatuh